Intro Selain bertugas menjaga kedaulatan NKRI, Satgas Pantasion Mek 741 juga turut prihatin dengan kondisi rumah hunian warga di perbatasan. Inilah kondisi awal rumah kakek Antonius Lua, warga di Sanapan, Kecamatan Bikomi Utara, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Di dalam rumah ini kakek Antonius tidur berdesak-desakan bersama 11 anggota keluarganya di lantai tanah. Melihat kondisi itu, TNI khususnya Yonif Mekanis 741 Garuda Nusantara merasa terpanggil untuk membantu meringankan beban masyarakat yang tinggal tak jauh dari pintu lintas batas negara di desa Napan dengan cara membangun rumah baru untuk Antonius. Selain rumah kakek Antonius, satu rumah warga kurang mampu di desa Tasinifu, Kecamatan Mutis juga menjadi target program bedah rumah yang diinisiasi oleh Satgas Perbatasan. Saat ini progres pembangunan sudah mencapai 75 persen. Saat ini kami memang fokus untuk membantu kesulitan masyarakat berkaitan dengan program bedah rumah. Jadi saat ini untuk di bulan Januari ini kami programkan ada dua unit rumah yang akan kami bangun. Dan saat ini yang pertama di pos daerah Aplal itu sudah lebih kurang sekitar 75 persen. kondisi yang saat ini lagi dibangun oleh anggota dan prajurit kita. Kemudian yang kedua adalah di sini di pos napan bawah itu sekitar 50 persen kondisinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, mungkin seminggu atau 10 hari ke depan, rumah ini sudah bisa ditinggali kembali oleh penghuninya, termasuk yang di Aplal. Karena memang situasi dan kondisinya sangat sulit bagi mereka. Kita hanya bisa membantu semaksimal mungkin. Dua unit rumah baru yang dibangun TNI mulai dikerjakan dari fondasi, pemasangan rangka, pemasangan atap, serta pemasangan dinding dari batu batako. Menurut TNI, program bedah rumah ini akan dilakukan secara bertahap untuk masyarakat kurang mampu, namun hanya warga tertentu yang bisa mendapatkan program bedah rumah melalui tahapan survei. Dari Timur Tengah Utara, Safe Not BC, Tim Ainews melaporkan.